Intro Halo, selamat malam good people, it's good to be back, saya Dava Maendra Dan saya Obri Bear Dan seperti biasa, N.T.M News kembali hadir menemani waktu malam Anda Dan yang pastinya kami akan memberikan berbagai informasi menarik dan fakta penting seputar dunia showbiz Yang pastinya berdasarkan fakta N No Gossip Dan juga stay tune terus ya di N.T.M News malam ini Karena kita akan membagikan 2 tiket untuk 1 orang pemenang untuk dapat langsung ya Hadir di acara Nat 2.0 pada 24 Mei mendatang Nah, oke Obri kita langsung ke informasi pertama ya Iya, ada siapa nih Dav? Nah, film Karya Anak Bangsa kembali berhasil menunjukkan tariknya di dunia perfilman internasional Iya, dan film berjudul The Fox Exploit The Tiger's Might Berhasil menuai respons luar biasa nih di Kams Film Festival dan berikut selengkapnya Negara Indonesia kembali dikenal di mata dunia internasional lewat film Salah satu film pendek karya anak bangsa The Fox Exploit The Tiger's Might mendapat kritik positif di Festival Kams 2015 Film yang terseleksi dalam core metra semene de la critic ini membuat penonton tegang karena hanyut oleh cerita Pada saat pemutaran filmnya, banyak penonton yang terdiri dari publik, pengamat film, dan kritikus memberikan kesan yang baik Karena bagi mereka, film ini tidak hanya mengangkat isu, namun merupakan sebuah kenyataan yang ingin diungkapkan dalam sinema Tanggapan yang paling sering saya dengar soal film ini, film ini membuat mereka sulit untuk bernafas ketika menonton Karena sangat menegangkan, mereka sangat bisa merasakan represi yang kita bangun di film ini Dan juga mereka sangat bisa memahami soal permainan kekuasaan ini Walaupun mungkin secara historical, mereka mungkin tidak terlalu paham ya dengan konteks background politis Indonesia yang digambarkan di film ini Tapi mereka bisa merasakan tema-tema besarnya, yaitu power, permainan power, hubungannya dengan seksualitas, dan juga represi Film ini karena ini film yang memiliki isu yang kuat, tapi juga yang menarik adalah approach yang sangat sinematik Jadi ini bukan film-film isu saja, tapi ini sinema Jadi kita juga bermain dengan ruang, kita bermain dengan medium yang kita punya, yaitu sinema Sehingga kita bisa menghasilkan sebuah karya seni yang juga membicarakan isu-isu ini Jadi it's not just about the issue, it's about the product, it's about production quality, it's about the cinematography, dan film itu sendiri Sebagai salah satu pemain yang bermain dalam film pendek yang berdurasi 25 menit ini Arte Yu Artakmoniaga mendapatkan pengalaman tersendiri saat berada di Festival The Cannes 2015 Pertama kali memerankan film yang berhasil masuk seleksi Festival Cannes merupakan pengalaman yang sangat berharga untuknya Ketemu dengan banyak kenalan-kenalan baru yang punya sudut pandang yang sangat menarik Kemarin kita nonton film-film di Semendela Kritik yang untuk short film festival Dan aku ngomong sama beberapa sutradara dan menurutku sangat menarik ya Aku gak pernah kepikiran bahwa mereka membuat metafor-metafor seperti ini untuk mewakilkan sesuatu Jadi akhirnya dapat referensi dari berbagai belahan dunia bahwa Oh gini sih cara aku ngeliat, gini nih cara aku ngeliat Jadi ya apa ya, pengalaman kreatif yang menurutku sangat luar biasa sih Aku ingin cepat-cepat pulang lalu sharing ini sama teman-teman Melihat film yang diproducerinya menjadi salah satu nominasi dalam sebuah festival internasional Meske Taurisia akan selalu memberikan kebebasan untuk para sutradaranya dalam menghasilkan sebuah karya Semua sepakat adalah bahwa kita akan membuat film yang juga tidak akan berkompromi secara bentuk ekspresi Jadi kita semua sepakat untuk membebaskan Lucky, memberikan ruang kepada Lucky untuk justru eksperimen, eksplorasi Dan itu juga yang menjadi cita-cita bayi buta film sejak kita ada, sejak awal ya Kita pengen memberikan kayak taman bermain gitu untuk para sutradara gitu Untuk bisa melakukan eksplorasi dan eksperimentasi gitu Karena itu adalah dua hal yang sangat dipentingkan gitu loh Sangat penting untuk membuat film yang tujuannya memang membagikan pengalaman gitu Film ini sendiri diputar sebanyak tiga kali selama festival Hans Berlangsung Sukses terus perfilman Indonesia Yang pasti kita bangga banget ya karena memang ada beberapa film-film dari tanah air yang berhasil masuk ke Hans Film Festival 2015 Pokoknya bangga film Indonesia, sukses terus industri film Indonesia Oke tapi kali ini kita masih ngomongin film nih deh